Info Mudi Gratis 2022 Pemprov DKI Jakarta tiket tinggal 44% Info Mudi Gratis 2022 yang digelar Pemprov DKI Jakarta kekinian sudah terisi penuh Namun masih ada sisa kuota Mudi Gratis 2022 Berdasarkan catatan, kuota program Mudi Gratis yang diadakan Dinas Perhubungan atau Diskub Provinsi DKI Jakarta telah terisi lebih dari 66% yang diikuti oleh para pemudi dari seluruh wilayah DKI Jakarta Jumlah tersebut menunjukkan antusiasme warga DKI Jakarta dalam mengikuti program Mudi Gratis sejak pendaftaran dibuka mulai 15 April lalu Program Mudi Gratis tahun ini disebut mengalami peningkatan di berbagai aspek Termasuk jumlah kota atau kabupaten yang menjadi tujuan bertambah menjadi 17 kota atau kabupaten Sebelumnya pada 2019 hanya terdapat 10 kota atau kabupaten tujuan Saya berharap warga DKI Jakarta dapat merasa nyaman dan terbantu dengan program ini Untuk bersilaturahmi dengan keluarga tercinta di kampung halaman yang sudah tertunda selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini dan tetap dalam kondisi yang sehat Kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui keterangan resmi dikutip Kamis Ada pun 17 kota atau kabupaten yang akan dilalui rute mudik gratis meliputi Palembang, Lampung, Tegal, Pakalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonosobo, Yogyakarta, Seragen, Wonogiri, Madiun, Kediri, Jombang, dan Malang Selain itu jumlah bus dan truk juga mengalami penambahan pada tahun ini Jika dibandingkan pada 2019 hanya terdapat 307 bus dan truk yang berpartisipasi dalam program mudik gratis Sementara tahun 2022 bertambah menjadi 492 bus dan 31 truk Peningkatan jumlah armada disebut berpengaruh terhadap kenaikan jumlah petugas Pada tahun ini diperkirakan hingga 20 ribu pemudik akan mengikuti program mudik gratis di Sibuk DKI Jakarta Sebelumnya pada 2019 pemudik yang berpartisipasi berjumlah 16.578 orang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya